Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 67. Ia membungkuk dan dengan berkelebat, ia sudah berada di atas genteng. Kou Nyo tunggu dulu. Teriak Chouan Kang Tiang Lo-oh. Hampir berbareng, empat wanita baju hitam dan empat baju putih turun melompat ke atap gedung, diiringi dengan suara him dan seruling. Dalam sekejap suara tetabuhan itu telah terdengar sayuh-sayuh di tempat jauh dan kemudian menghilang dari pendengaran. Dengan mulut terngangas semua orang mengawasi ke atas genteng. Sambil menuntun tangan Su Hang Sek, Chouan Kang Tiang Lo-oh berkata kepada Bukie. Tio Kau Chu, mari masuk. Ia mempersilahkan Bukie berjalan lebih dahulu dan tanpa sungkan dua Bukie segera bertindak masuk dengan melewati dua baris pengemis yang berdiri sebagai pengawal kehormatan. Setelah berduduk dengan Chia Jack di sampingnya, Bukie segera berkenalan dengan para tetua Kepang dan lalu menanyakan halnya Chia Sun. Chouan Tiang Lo-oh. Katanya, jika ayah angkatku, Kim Mo Se-yong berada di tempat kalian, ku minta bertemu. Chouan Kang Tiang Lo-oh menghela nafas. Karena perbuatan bangsa Tan Yeo Eliang, Kepang mendapat malu besar terhadap segenap orang gagah. Katanya, memang benar, waktu berada di Kuhan GWA, Chia Tai Hiap dan Chiu Kou Nyo diundang oleh kami. Ketika itu Chia Tai Hiap sakit, ia selalu di pembaringan. Kami belum pernah bertempur dengannya. Belakangan aku membawa beliau ke gedung ini. Pada malam yang lalu, Chia Tai Hiap telah membinasakan murid-murid kami yang menjaganya dan lalu kabur. Peti-peti mati para korban masih berada di belakang gedung ini dan belum dikuburkan. Jika tak percaya, Tio Kau Chu boleh lihat dengan metu sendiri. Mendengar keterangan yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan juga memang telah menyaksikan sendiri terminasanya beberapa murid Kepang, Bukiai segera berkata. Perkataan Chou Anti yang loko tidak bisa tidak dipercaya. Ia menundukkan kepala dan coba menebak-nebak kemana perginya Seng Ayah angkat. Dia ingat bahwa pada malam kaburnya Chia Sun, ia melihat bayangan seorang wanita yang melompat turun dari atas tembok. Apakah wanita itu si baju kuning? Mengingat itu, ia lantas menanya Su Hang Se. Tio Moai Moai, di mana rumah Yo Chie Chie? Apa dahulu memang telah mengenal dia? Sinona cilik menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak pernah mengenal Yo Chie Chie sebelum pertemuan di hari itu. Jawabnya, sesudah mendapat pesanan Tia Tia, dengan membawa tongkat bambu ini Ong Tiang Loor membawa ibu dan aku dengan naik kereta. Di tengah jalan aku bertemu dengan orang jahat. Dalam pertempuran, Ong Tiang Loor terluka. Beberapa hari kami naik kereta, naik gunung Ong Toa Ko tidak bisa berjalan lagi dan merangkak di tanah. Belakangan kami tiba di luar sebuah hutan. Ong Tiang Loor berteriak-teriak. Belakangan datang seorang Chie Chie kecil yang memakai baju hitam. Belakangan datang Yo Chie Chie yang berbicara lama dengan Ong Toa Ko dan meneliti tongkat bambu ini. Belakangan Ong Tiang Loor mati dan ibu pingsan. Yo Chie Chie lalu membawa aku ke kereta, bersama-sama delapan Chie Chie kecil yang memakai baju putih dan baju hitam. Sebab masih kecil, keterangan Suhong si tak terang dan Bukye tidak bisa mengorek sesuatu yang diinginkan dari mulutnya. Bukye menghela nafas dan untuk beberapa saat, semua orang membungkam. Akhirnya Cho An Keng Tiang Loor berkata, Tio Kau Chu, putra Han Santong berbicara ayah masih berada di tempat kami. Ia lalu berbicara dengan seorang pengemis yang lantas masuk ke dalam dengan tindakan cepat. Tak lama kemudian, terdengarlah cacian Hong Lim Jiye. Pengemis, kau lagi-lagi coba menipu tuan besarmu. Teriaknya. Tio kau cu seorang agung dan mulia. Mana boleh jadi ia sudi datang di sarang kawanan pengemis bau? Sudahlah. Lekas-lekas kau hantarkan aku ke Sitian, dunia baka. Segala akal bulusnya tidak dapat digunakan terhadapku. Bukie merasa kagum. Di dalam hati ia memuji pemuda itu, yang setia jujur dan bernyali besar. Buru-buru ia bangkit dan menyambut. Hanto aku. Katanya. Aku berada di sini. Selama beberapa hari kau banyak menderita. Aku Sitian, namaku Yeo Eliang, tiang loko delapan karung dari Kepang. Sambil menuding Suhwe Eliang, si baju kuning bertanya pula. Siapa manusia itu? Macamnya begitu keren, kenapa dia begitu tolol? Dipijit sedikit saja sudah berteriak-teriak. Tak kepalang rasa malunya para tokoh pengemis. Sebagian di antara mereka memang memandang rendah kepada Suhwe Eliang. Ia adalah Suhwang Chu dari partai kami. Jawab Tan Yeo Eliang. Beliau habis sembuh dari penyakit dan badannya masih sangat lemah. Nona, sebagai tamu dari tempat jauh, sedapat mungkin aku akan memperlakukankah secara sopan. Tapi jika kau masih mengeluarkan omongan yang tidak-tidak, kami takkan merasa segan-segan untuk bertindak terhadapmu. Si Nona tidak menghiraukan ancaman itu. Ia berpaling kepada seorang berbaju hitam dan berkata, Siau Cui, pulangkan suratnya. Si baju hitam mengangguk, merogoh saku dan mengeluarkan sepucuk surat. Bukye yang bermata jeli lantas saja lihat huruf-huruf yang bertuliskan di atas amplop yang berbunyi sebagai berikut. Dipersembahkan kepada hantu ayah santong pribadi dari Bengkau. Di sebelah bawahnya terdapat huruf-huruf yang lebih kecil. Dari Sudari Kepang. Begitu melihat surat itu, darah Chiang Pangliong tahu mendidih. Perempuan Hina Dina. Cacinya. Kalau begitu kaulah pencuri surat. Ia mengangkat tongkatnya dan bersiap untuk menerjang. Siau Cui tertawa geli. Kau tua bangka tolol. Ia balas mencaci. Surat saja kau tak mampu jaga. Apakah kau tak malu? Seraya ia berkata lantas saja terbang ke arah Chiang Pangliong tahu. Jarak antara mereka kurang lebih tiga tombak. Bahwa si baju hitam bisa melemparkan sepucuk surat yang begitu enteng pada jarak tiga tombak merupakan bukti bahwa dia memiliki tenaga dalam yang sangat kuat. Chiang Pangliong tahu mengangkat tangannya untuk menyambuti. Di luar dugaan, pada jarak tiga kaki, surat ini mendadak memblok ke kiri dan jatuh di lantai. Chiang Pangliong tahu kaget dan lalu membungkuk untuk menjemputnya. Sekonyong-konyong bukie mengibaskan tangannya dan mengirim tenaga angin, sehingga surat itu terbang ke atas. Hampir berbareng, ia mengerahkan kian pun tai lo i e sin keng, sehingga di lain detik surat itu sudah berada di dalam tangannya. Semua pengemis pucat mukanya. Mereka yang tak tahu sebab musababnya menduga bahwa bukie memiliki ilmu gaib. Sebagai hasil mengintainya, bukie sudah mengetahui bahwa Chiang Pangliong tahu telah diperintahkan oleh Suhwee Hon Santong yang mau dipaksa supaya menakluk kepada Kei Pang, dengan menggunakan Hon Lim Jie sebagai tunggangan. Kini, dengan mendengar pembicaraan antara Chiang Pangliong tahu dan Xiao Chui, ia tahu bahwa di tengah jalan, nona-nona baju putih hitam itu telah mempermainkan dan mencuri surat si pengemis tua yang terpaksa pulang ke Louliong sebelum dapat menunaikan tugasnya. Waktu suratnya tercuri, si pengemis ternyata tak tahu siapa yang mencurinya, sehingga dengan demikian dapatlah dibayangkan kelihayanya nona dua itu, yang dipimpin si baju kuning. Mengingat itu, diam-diam bukie merasa berterima kasih terhadap si baju kuning. Sementara itu, sambil tersenyum si baju kuning berkata, Han Santong mengangkat senjata di daerah Waisi untuk mengusir Tatko dari negara kita. Di sepanjang jalan ku dengar dia seorang gagah budiman yang sangat memperhatikan kepentingan rakyat jelata. Maka itu, sangatlah tak bisa jadi, bahwa dia akan mau mengkhianati Bengkau dan menekuk lutut kepada Kei Pang, sebab putranya ditahan oleh Kei Pang. Tio Kau Chu, pulangkanlah surat itu. Andai kata surat itu benar-benar jatuh ke tangan Honto Aya, akibatnya yang buruk hanya dirasakan oleh Kei Pang sendiri. Aku sudah mencuri surat itu karena melihat ketololan Leong Tau Toako dan juga karena di dalam Kei Pang terdapat suatu soal besar yang memerlukan kedatangan di tempat ini. Terima kasih atas bantuan Toa Chie. Kata Bukie sambil merangkap kedua tangannya. Terimalah hormatnya Bukie. Sinona membalas hormat. Tio Kau Chu, tak usah kau memakai banyak peradatan. Katanya sambil tersenyum. Bukie mengibaskan tangan kanannya dan surat itu lantas saja terbang ke arah Chiang Pang Leong Tau. Sesudah itu, diam-diam ia mengirim emkin, tenaga gelap atau tenaga yang dikirim dari jarak jauh, yang biarpun dikirim belakangan, tiba terlebih dulu, kira-kira dua kaki di sebelah depan surat tersebut. Demikianlah, pada saat Chiang Pang Leong Tau mengangsurkan tangannya untuk menyambut surat itu, tiba-tiba ia didorong dengan semacam tenaga yang tidak kelihatan, sehingga mau tak mau, ia terhuyung tiga langkah ke belakang hampir-hampir ia jatuh terguling di lantai. Sedetik kemudian surat itu jatuh di lantai. Si tua kaget tercampur gusar. Sambil membungkuk dan menjemput surat itu, ia berteriak. Perempuan binatang mana yang menyerang dengan anak panah gelap? Ia mencaci begitu sebab menduga dirinya diserang dengan senjata rahasia luar biasa oleh salah seorang wanita tersebut. Si baju kuning menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh cuma-cuma kau menjadi salah seorang tokoh Kepang. Katanya dengan suara menyesal. Kau bahkan tak tahu pukulan Hek Soapahgu dari Tio Kauju, Hek Soapahgu memukul kerbau dari tempat yang teraling gunung. Para pengemis terkejut. Mereka sudah dengar bahwa dalam rimba persilatan terdapat semacam ilmu yang bisa merobohkan musuh dari jarak jauh, tapi belum pernah menyaksikan dengan mati sendiri. Di luar dugaan, hari ini mereka membuktikan kebenaran cerita itu. Orang pintar sering melakukan perbuatan tolol karena kepintarannya itu. Kata pula si baju kuning. Dunia memang begitu. Kamu merasa bahwa dengan menawan Hong Lam Jie, kamu akan bisa memaksakan takluknya Han Santong. Hari itu, sebab beberapa kali menemui rintangan kau sudah mengambil jalanan kecil untuk menyikir dari segala ganggugan. Tapi kau tidak tahu, bahwa andai kata surat itu bisa didengar oleh Han Santong, bagi Kepang sedikit pun tidak ada fadahnya. Mendengar perkataan si Nona, mendadak Tan Yeo Eliang ingat sesuatu. Buru-buru ia mengambil surat itu dari tangan Chiang Pang Leong Tau. Amplop surat kelihatannya masih utuh. Ia lalu merobek amplop, mengeluarkan suratnya dan lalu membacanya. Begitu membaca, paras mukanya berubah pucat. Mengapa? Sebab surat itu yang semula isinya untuk memaksakan menakluknya Han Santong kepada Kepang, sekarang berubah menjadi surat minta menakluknya Kepang kepada Bengkau. Surat itu penuh dengan perkataan-perkataan merendahkan diri, memohon-mohon supaya Bengkau sudi menerima menakluknya Kepang. Si baju kuning tertawa dingin. Benar, katanya. Surat itu telah aku baka, tetapi bukan aku yang mengubahnya. Sesudah membaca ku tahu, bahwa Chiang Pang Leong Tau telah dikerjai oleh seorang yang berkepandaian tinggi. Dengan mengingat, bahwa leluhurku mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Kepang, aku sudah curi surat itu, supaya Pang yang terbesar dalam dunia tak usah mendapat malu yang sedemikian hebat. Coba kau pikir. Kalau surat itu diserahkan oleh Chiang Pang Leong Tau kepada Han Santong, apakah Kepang masih ada muka untuk berdiri lebih lama lagi dalam dunia Kang O? Dengan bergantian Cho An Kang dan Chi Ye Ho A Tiang Lo O, Chi Yang Pun dan Chi Yang Pang Leong Tau membaca surat itu. Seperti Tan Ye O El Yang paras muka mereka segera berubah pucat. Mereka malu bercampur gusar. Memang benar, andai kata surat takluk itu dicoba Han Santong habislah nama Kepang. Segenap murid Kepang tak akan bisa berdiri lagi di muka bumi. Ditinjau dari sudut ini, dengan mencuri surat itu, si baju kuning sudah berbuat kebaikan terhadap partai pengemis. Tapi siapakah yang sudah main gila, yang sudah mengubah surat itu? Seluruh ruangan berubah sunyi. Tiba-tiba Xiao Cui tertawa. Kalian ingin tahu siapa yang menukar surat itu bukan? Tanyanya. Semua pengemis lantas saja memperlihatkan paras muka yang tidak sabaran. Ciyang Pangliong Tau, bukalah jubah luarmu. Kata pula Xiao Cui. Ciyang Pangliong Tau seorang yang beradat polos dan berangasan. Tanpa membuka kancing ia menarik jubahnya. Brett! Semua kancing putus. Nah sekarang bagaimana? Bentaknya sambil melontarkan jubahnya di lantai. Tiba-tiba para pengemis di belakangnya mengeluarkan teriakan ih, seperti juga mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada apa? Tanya Ciyang Pangliong Tau sambil memutar tubuh. Enam tujuh orang menuding ke arah punggungnya. Dengan tidak sabar ia merobek baju dalamnya, sehingga terlihatlah daging dan otot-otot badannya yang menonjol keluar. Ia mengawasi baju dalamnya. Ternyata di bagian punggung baju itu terlukis sebuah gambar kelelawar hijau dengan warna menakutkan, mulut berlepotan warna merah darah dan sepasang sayap yang sangat besar, itulah gambar kelelawar pengisap darah. Ceng Ek Hok Ong Wiyer It Siau Seru Coan Kang dan Cie Hoa Tiang Loko dengan berbareng. Dahulu Wiyer It Siau jarang datang di Tiang Goan dan namanya tidak begitu dikenal. Selama waktu-waktu belakangan ia berkelana di dunia Kang O dengan saban-saban memperlihatkan kepandainya, sehingga namanya termasyur, bahkan lebih cemerlang daripada Pah Biye Engong Intian Cheng. Melihat gambar itu bukan main girangnya Bukie. Di lain pihak dengan kegusaran yang meluap-luap, Ciyang Pangliong Tau menimpuk Bukie dengan baju dalamnya itu sambil mencaci. Bagus! Kalau begitu lho Ohu telah dipermainkan oleh kawanan siluman dari agamamu. Bukie mengibaskan tangan bajunya dan baju dalam itu lantas saja terapung ke atas dan akhirnya menyangkut cabang tertinggi dari sebuah pohon beng. Tan Iye Oeli yang mulai bingung. Ia merasa bahwa jalan paling baik ialah coba menyampingkan urusan surat itu. Maka itu, ia lantas menanyasi baju kuning. Apakah kami boleh mendapat tahu si dan nama Nona yang mulia? Hubungan apakah yang dipunyai Nona dengan kami semua? Dengan kamu. Menegasi Nona dengan suara dingin. Aku hanya mempunyai sedikit hubungan dengan tongkat Tahkawupang ini. Semua pengemis tahu bahwa Tahkawupang adalah tongkat tanda kekuasaan dari seorang pangcu dan mereka adalah sungguh tak mengerti mengapa tongkat itu bisa berada di tangan orang lain. Semua metu ditujukan kepada Suhwe Elyong yang mukanya pucat pasi dan kelihatannya bingung sekali. Pangcu, apakah Tahkawupang yang dipegang oleh wanita itu tulen atau palsu? Tanya Chauan Kang Tiang Lo. Aku-aku kukira palsu. Jawabnya. Baiklah. Kata si baju kuning. Sekarang keluarkan yang tulen, supaya bisa dibandingkan. Tahkawupang adalah mustika dari partai kami. Kata Suhwe Elyong. Tak dapat aku memperlihatkannya kepada sembarang orang. Lagipula aku sekarang tidak membawa tongkat itu, sebab khawatir hilang. Para pengemis merasa bahwa alasan itu tak masuk akal. Kira bagaimana seorang pangcu bisa tak membawa Tahkawupang sebab takut tongkat itu hilang? Sekonyong-konyong si gadis cilik mengangkat tongkat itu tinggi dan berkata dengan suara nyaring. Para Tiang Lo. Para murid Kaipang lihatlah Tahkawupang adalah mustika partai kita yang sudah turun-temurun. Mana bisa tongkat ini palsu? Mendengar si cilik menggunakan istilah partai kita, semua orang merasa heran. Mereka meneliti tongkat itu yang mengkilap bagaikan giyok dan keras melebih besi. Tak usah disangsikan lagi, tongkat itu adalah Tahkawupang yang tulen. Semua pengemis saling mengawasi. Mereka tak dapat menangkap apa itu artinya semua. Si baju kuning tersenyum tawar dan berkata dengan suara tawar pula. Ku dengar pangcu dari Kaipang memiliki dua rupa ilmu yang sangat istimewa, yaitu Hon Leong Sip Peciang dan Tahkawupang Hoat. Xiao Hong, cobalah kau meminta pelajaran Hon Leong Sip Peciang dari Chuan Kang Tiang Lo. Xiao Leng, sesudah Xiao Hong Chie Chie memperoleh kemenangan, kau boleh minta pelajaran Tahkawupang Hoat dari Su Pangcu. Dua wanita yang memegang seruling lantas saja melompat keluar dan berdiri di kiri kanan. Nona, bentak Tan Yeo Eliang dengan suara gusar. Bahwa kau tak sudi memberitahukan si dan namamu saja, kau sudah tidak memandang sebelah metu kepada kami semua. Sekarang bahkan kau menyuruh kedua pelayanmu untuk menantang pemimpin kami. Di dalam dunia Kang O, mana ada kekurang ajaran yang seperti itu? Su Pangcu biarlah Teo Chu yang bereskan kedua pelayan itu dan kemudian Teo Chu akan menjajal kepandainya perempuan yang sudah menghina partai kita. Baiklah, kata Su Hui E. Leong. Tan Yeo Eliang segera menghunus pedang dan maju ke tengah ruangan. Nonaku menyuruh aku meminta pelajaran dalam ilmu Heng Leong Sip Peciang. Kata Xiao Hong, apa kau mahir dalam ilmu itu? Apa Heng Leong Sip Peciang menggunakan pedang? Su Pangcu seorang yang berkedudukan sangat tinggi dan bukan lawan sebangsa pelayan. Kata Tan Yeo Eliang dengan suara menghina. Juga tak mungkin seorang pelayan memiliki Heng Leong Sip Peciang. Sudahlah. Terimalah kebinasaanmu di bawah pedangku. Tio Kau Chu, kata si baju kuning kepada Bukie. Bolehkah ku minta bantuanmu? Tentu saja. Jawabnya. Ku minta kau lemparkan manusia sitan itu dan bekuk penipu itu yang menyamar sebagai Su Pangcu. Kata pula si Nona. Tadi, waktu menawan Su Hui E. Leong, Bukie sudah bercuriga, sebab orang itu ternyata tak punya kepandayan tinggi yang sesuai kedudukannya. Kecurigaannya jadi makin lebih besar karena melihat orang itu tak punya pendirian dan selalu menurut perkataan Tan Yeo Eliang. Maka itu, begitu mendengar perkataan si baju kuning yang menamakan orang itu sebagai penipu yang menyamar sebagai Su Pangcu, ia tidak bersangsi lagi. Ia mengangguk dan lalu melompat ke arah Su Hui E. Leong. Su Hui E. Leong meninju dengan pukulan Tiong Tian Pau. Bukie tertawa terbahak-bahak. Apa ini Heng Leong si Pat Chiang? Teriaknya seraya mencengkeram baju di dada Su Hui E. Leong yang lalu diangkat tinggi-tinggi. Tan Yeo Eliang tahu bahwa ia bukan tandingan Bukie. Tanpa mengeluarkan sepatah kata ia mundur dan menghilang di antara para pengemis. Sekonyong-konyong si Nona cilik menangis keras. Ia menubruk dan mencengkeram baju Su Hui E. Leong, dan bagaikan kalah pemukulnya berulang-ulang. Binatang! Teriaknya. Kau sudah membinasakan ayahku. Kau membunuh ayahku. Aku akan cincang badanmu. Ia menjamret rambut Su Hui E. Leong dan rambut itu terlepas dan terlihatlah kepala yang gundul. Rambut palsu. Dengan punggung ditekan Bukie, orang itu tidak berdaya. Si Nona cilik terus memukul. Beberapa pinju menimpa hidungnya, tapi hidung itu tidak mengeluarkan darah. Hidungnya juga hidung palsu. Para pengemis lantas saja berteriak-teriak. Siapa kau? Tanya yang satu. Binatang! Mengapa kau berani menyamar sebagai Su Pangju? Caci yang lain. Di mana Su Pangju? Dan sebagainya. Sambil tersenyum Bukie mengangkat tubuh orang itu tinggi-tinggi yang kemudian dibanting ke lantai. Dia berteriak kesakitan dan tidak bisa bangun lagi. Ia merasa bahwa urusan itu adalah urusan pribadi Kek Pang yang harus diselesaikan oleh orang-orang Kek Pang sendiri. Ciyang Pang Leong Tau yang berangasan lantas saja mengirim tinju delapan gaplokan ke pipi si penipu yang lantas saja menjadi bengkak. Bukan aku. Ia sesambat. Aku-aku diperintah oleh Tantan Tiang Lo-O. Ciehoat Tiang Lo-O terkejut. Mana Tan Iyeo Eliang? Tanyanya. Tapi Tan Iyeo Eliang tak kelihatan mata hidungnya. Begitu dia lihat gelagat jelek, begitu dia kabur. Kejar. Bentak Ciehoat Tiang Lo-O. Beberapa murid tujuh karung lantas saja mengiakan dan berlari-lari keluar dari gedung itu untuk mencari manusia yang kabur itu. Bangsat. Caci Ciyang Pang Leong Tau. Sungguh penasaran aku mesti berlutut di hadapanmu dan memanggil kau sebagai Su Pang Chu. Ia mengangkat tangannya dan mau menggapelok lagi. Pang Heng Te-E. Tahan. Cegah Ciehoat Tiang Lo-O. Kalau dia mati, kita sukar mencari keterangan. Ia memutar badan dan berkata kepada si baju kuning sambil merangkap kedua tangannya. Kalau tak mendapat petunjuk Kowunio, sampai sekarang kami masih dikelabui oleh manusia itu. Bolehkah kami mendapat tahu si dan nama Kowunio yang harum? Seluruh Kaipang sangat berhutang budi kepada Kowunio. Si Nona tertawa-tawar dan berkata, Aku sudah biasa hidup di gunung dan tak pernah berhubungan dengan dunia luar. Aku sendiri sudah lupa si dan namaku. Tapi apakah benar-benar di antara kalian tiada yang mengenali adik ini? Semua pengemis lantas saja mengawasi si gadis cilik. Tiba-tiba Coan Kang Tiang Lo-O maju beberapa tindak dan berkata dengan suara parau. Dia-dia seperti Su Pang Chu Hu Jin, apa-apa. Benar. Kata si baju kuning. Dia Su Hang Sek, puteri tunggal dari Su Wee Lyong Pang Chu. Waktu menghadapi kebinasaan Su Pang Chu telah memerintahkan murid kepalanya, Ong Siao Tian untuk membawa lari anak itu dan Tah Kow Pang mencari aku supaya di kemudian hari sakit hatinya bisa dibalas. Hanya sayang sebab terluka berat dalam pertempuran, jiwa Ong Siao Tian tak dapat ditolong. Tapi ia sedikitnya sudah bisa mengantarkan Hang Sok kepada aku. Kowu Kowunio. Kata Coan Kang Tiang Lo-O suara terputus-putus. Kau kata Su Pang Chu sudah meninggal dunia. Bagaimana matinya Su Pang Chu pada 20 tahun lebih yang lalu, karena tenaga dalamnya tidak mencukupi dalam latihan Heng Lyong Sip Han Chiang, badan Su Wee Lyong lumpuh separoh dan tidak bisa menggerakkan kedua lengannya. Dengan mengajak istrinya, ia pergi ke gunung-gunung untuk mencari obat dan menyerahkan urusan Kew Pang kepada Coan Kang dan Cie Hoa Tiang Lo-O, Cie Yang Pun dan Cie Yang Pang Lyong Tau. Karena kekurangan seorang pemimpin yang pandai dan keempat tetua itu hanya mengurus bidang masing-masing dan tidak bekerja sesama keras, maka kian lama Kew Pang yang besar jadi kian lemah. Waktu Pang Chu palsu mendadak muncul, murid-murid yang berusia muda tentu saja tidak mengenalnya, sedang para tetua juga kena dikelabui sebab mereka sudah berpisahan selama bertahun-tahun dan muka si penipu memang sangat mirip dengan muka Su Pang Chu si baju kuning menghela nafas dan berkata dengan suara perlahan. Su Pang Chu binasa dalam tangan Hun Goan Pek Klek Chiu Seng Kun. Hah! Bu Kie mengeluarkan seruan tertahan. Dalam pertempuran di Kong Beng Teng, dengan metu sendiri ia menyaksikan bagaimana Seng Kun dipukul mati oleh pamannya. Maka itu, ia lantas saja bertanya. Kow Nio, lagi kapan Su Pang Chu dibinasakan tahun yang lalu, tanggal 6 bulan 10? Jawabnya, sampai sekarang sudah dua bulan lebih. Heran sungguh. Kata pula Bu Kie. Ker bagaimana Kow Nio mau tahu bahwa yang turunkan tangan jahat adalah Bang Sat Seng Kun? Ong Xiao Tian yang memberitahukan kepada ku. Jawabnya, Ong Xiao Tian mengatakan, bahwa Su Pang Chu telah beradu tangan 12 kali dengan seorang kakek. Kakek ini muntah darah dan lari. Su Pang Chu pun mendapat luka di dalam dan ia tahu lukanya tak dapat disembuhkan lagi. Ia menduga, bahwa tiga hari kemudian, sesudah sembuh, si kakek akan menyaturni lagi. Maka itu ia segera memberi pesanan terakhir kepada Ong Xiao Tian dan memberitahukan, bahwa musuh itu adalah Hugo An Pek Klek Tiu Seng Kun. Pada waktu itu lumpuhnya Su Pang Chu sudah hampir sembuh. Ia memiliki 12 pukulan dari Hang Leong Sip Pe Chiang dan di dalam dunia, ia sudah jarang tandingan. Dalam pertempuran melawan Seng Kun, ia sudah menggunakan ke-12 pukulan itu dan sesudah itu, ia tidak bisa menyelamatkan diri lagi dari tangan jahatnya musuh. Mendengar itu Su Hang Sip menangis lagi. Dengan paras muka berduka Coan Keng Tiang Eloo mengeluarkan sapu tangannya yang kotor dan menyusut air metusi nona. Xiao Sumo Ai. Katanya, sakit hati Pang Chu adalah sakit hati berlaksa murid Kepang. Kami akan membekuk Seng Kun dan mencincang badannya jadi laksaan potong. Kami pasti akan membalas sakit hati mendiang ayahmu. Tapi dimanakah adanya ibumu? Ibu sedang berobat ke rumah Yo Chi Ye Chi. Jawabnya sambil mengunjuk si baju kuning. Sekarang baru orang tahu bahwa gadis itu seorang siu. Su Hujan juga kena dipukul Seng Kun dan mendapat luka yang sangat berat. Kata si baju kuning sambil menghela nafas. Ia datang di rumahku sesudah melalui perjalanan jauh dan sampai kini ia belum tersadar dari pingsannya. Apa ia masih bisa ditolong sukar dikatakan? Tapi apa dosanya Pang Chu, sehingga binatang Seng Kun sudah menurunkan tangan jahatnya? Tanya Cie Ho Ati yang loko dengan suara penasaran. Sakit hati apa sudah terjadi di antara mereka? Menurut perasaan Su Pang Chu, ia sama sekali belum pernah mengenal Seng Kun. Menerangkan si baju kuning. Sama sekali tidak ada soal sakit hati. Sampai pada detik terakhir, Su Pang Chu juga tak tahu sebab musababnya. Menurut dugaan Su Pang Chu, mungkin sekali ada orang Kepang yang berbuat suatu kesalahan dan Seng Kun mencari Su Pang Chu untuk membalas sakit hati. Cie Ho Ati menundukkan kepalanya. Sesudah berpikir beberapa saat, ia berkata pula. Untuk menyingkirkan diri dari kejaran Cie Sun, selama beberapa puluh tahun Seng Kun tidak pernah muncul dalam dunia Kang Ou. Mana bisa jadi murid Kepang kebentrok dengan dia? Dalam hal ini mungkin terselip salah mengerti yang sangat hebat. Cie Yangpun Leong Tau yang sedari tadi tak pernah mengeluarkan sepatah kata, tiba dua mengambil sebatang golok bengkok dan menandalkan senjata itu di lehernya si penipu. Binatang. Bentaknya. Siapa namamu? Mengapa kau menyamar sebagai Su Pang Chu? Lekas mengaku. Kalau kau berdusta huhuh ia mengangkat goloknya dan menyabet sebuah kursi yang lantas saja terbelah dua. Dengan badan bergemetaran, si gundul berkata. Aku-aku si Yaujin le tau goan laungau, laungau, si kura-kura kepala buduk, salah seorang taubak, kepala kelompok, perampok dari kawanan perampok di Lonsa Kang, kota Kekohan, Provinsi Soasai. Apa mau, waktu merampok, si Yaujin bertemu dengan Tanto Aya dan guru Tanto Aya menendang si Yaujin sehingga roboh dan selagi Tanto Aya mengangkat pedangnya, si Yaujin meminta ampun. Setelah mengawasi si Yaujin, tiba dua Tanto Aya berkata. Suhu, romen bangsat kecil ini mirip orang yang kita temui kemarin dulu. Gurunya mengjeleng-gelengkan kepala dan berkata. Huhuh lain, tidak sama. Usianya tak cocok, hidungnya terlalu kecil, kepalanya gundul. Tanto Aya tertawa dan berkata. Suhu jangan khawatir, Te'oju mempunyai daya untuk mengubah itu semua. Tanto Aya lalu mengajak si Yaujin ke sebuah rumah penginapan di Kekohan. Ia menggunakan soko untuk meninggikan hidung si Yaujin dan memberi rambut palsu sehingga si Yaujin beroman seperti sekarang. Para loya, andai kata Si Yaujin punya nyali sebesar langit, Si Yaujin takkan berani mempermalukan para loya. Si Yaujin sudah melakukan ini semua karena diperintah oleh Tanto Aya. Jiwa anjing Si Yaujin berada dalam tangannya. Si Yaujin tidak berani tidak menurut. Si Yaujin mempunyai seorang ibu sudah berusia 80 tahun. Si Yaujin mohon para loya sudi mengampuni jiwa anjing Si Yaujin. Sehabis berkata begitu, sambil berlutut ia manggut-manggutkan kepalanya. Cie Hoa Tiang Loko mengerutkan alisnya. Tan Iye Oeli yang murid Si Yaulim Pei dan gurunya pendeta Si Yaulim Siye. Katanya, apa dia mempunyai lain guru? Pertanyaan itu menyadarkan Bukie. Benar. Ia menyambungi. Sengkun adalah gurunya. Ia lalu memberitahu bahwa dengan menggunakan nama Goantin, Sengkun masuk ke Si Yaulim Siye dan berguru kepada pendeta Suci Kongkian. Selanjutnya ia menceritakan kira bagaimana di waktu kecil ia pernah dicelakakan oleh Goantin di dalam kuil Si Yaulim Siye. Kira bagaimana Goantin turut menyerang Kongbengteng dan akhirnya binasa dalam tangan pamannya, In Yaong. Ia menambahkan bahwa memang benar mayat Goantin sekonyong-konyong hilang. Kalau begitu, kita boleh tak usah bersangsi lagi bahwa di waktu itu Sengkun pura-pura mati dan kemudian kabur. Kata Chie Hoa Tiang Lo-o. Tapi penjahat yang paling besar dan yang paling jadi dalangnya adalah bangsa Tan Yeo Eliang. Kata Chuan Kang Tiang Lo-o. Mereka berdua, guru dan murid, mempunyai angan-angan untuk meraja di kolong langit. Mereka membunuh Su Pangcu, menyuruh buaya kecil ini menyamar sebagai Pangcu, coba mempengaruhi Bengkau, berusaha untuk menguasai Sengkun, Butong dan Godi Ye Pei. Huh, huh, angan-angan mereka benar-benar tak kecil eeha mana Song Cheng Su. Ternyata pada waktu perhatian semua orang ditujukan kepada Pangcu Tetiron, si baju kuning dan Su Hang Sok, diam-diam Song Cheng Su turut menghilang. Sesudah rahasia kejahatan Tan Yeo Eliang terbuka, sambil menyujasi baju kuning, Chuan Kang Tiang Lo-o berkata, Kou Nyo telah membuang budi yang sangat besar kepada Kei Pang dan kami tak tahu kera bagaimana untuk membalasnya. Sin Ono tertawa-tawar. Orang tuaku punya hubungan erat dengan Pangcu yang dulu. Katanya, Bantuan yang tiada artinya ini tidak berharga untuk disebut-sebut. Aku hanya mengharap kalian suka merawat baik-baik adik Su ini. Ia membungkuk dan dengan berkelebat, ia sudah berada di atas genteng. Kou Nyo tunggu dulu. Teriak Chuan Kang Tiang Lo-o. Hampir berbareng, empat wanita baju hitam dan empat baju putih turun melompat ke atap gedung, diiringi dengan suara him dan seruling. Dalam sekejap suara tetabuhan itu telah terdengar sayuh-sayuh di tempat jauh dan kemudian menghilang dari pendengaran. Dengan mulut terngangah semua orang mengawasi ke atas genteng. Sambil menuntun tangan Su Hang Sok, Chuan Kang Tiang Lo-o berkata kepada Bukie, Tio Kau Chu, mari masuk. Ia mempersilahkan Bukie berjalan lebih dahulu dan tanpa sungkan dua Bukie segera bertindak masuk dengan melewati dua baris pengemis yang berdiri sebagai pengawal kehormatan. Setelah berduduk dengan Chie Jack di sampingnya, Bukie segera berkenalan dengan para tetua Kepang dan lalu menanyakan halnya Chia Sun. Chuan Tiang Lo-o. Katanya, Jika ayah angkatku, Kim Mo Se-yong berada di tempat kalian, ku minta bertemu. Chuan Kang Tiang Lo-o menghela nafas. Karena perbuatan bangsa Tan Yeo Eliang, Kepang mendapat malu besar terhadap segenap orang gagah. Katanya, Memang benar, waktu berada di Kuhan GWA, Chia Tai Hiap dan Chiu Kou Nyo diundang oleh kami. Ketika itu Chia Tai Hiap sakit, ia selalu di pembaringan. Kami belum pernah bertempur dengannya. Belakangan aku membawa beliau ke gedung ini. Pada malam yang lalu, Chia Tai Hiap telah membinasakan murid-murid kami yang menjaganya dan lalu kabur. Peti-peti mati para korban masih berada di belakang gedung ini dan belum dikuburkan. Jika tak percaya, Tio Kau Chu boleh lihat dengan metu sendiri. Mendengar keterangan yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan juga memang telah menyaksikan sendiri terminasanya beberapa murid Kepang, Bukiai segera berkata. Perkataan Chuan Tiang Lo-o tidak bisa tidak dipercaya. Ia menundukan kepala dan coba menebak-nebak kemana perginya Seng Ayah angkat. Dia ingat bahwa pada malam kaburnya Chia Sun, Ia melihat bayangan seorang wanita yang melompat turun dari atas tembok. Apakah wanita itu si baju kuning? Mengingat itu, Ia lantas menanya Su Hang Se. Tio Moai Moai, Di mana rumah Yo Chia Chie? Apa dahulu memang telah mengenal dia? Si Nona cilik menggelengkan kepala. Tidak, Aku tidak pernah mengenal Yo Chia Chie sebelum pertemuan di hari itu. Jawabnya, Sesudah mendapat pesanan tia-tia, Dengan membawa tongkat bambu ini, Ong Tiang Lo-o membawa ibu dan aku dengan naik kereta. Di tengah jalan aku bertemu dengan orang jahat. Dalam pertempuran, Ong Tiang Lo-o terluka. Beberapa hari kami naik kereta, Naik gunung Ong To-ako tidak bisa berjalan lagi dan merangkak di tanah. Belakangan kami tiba di luar sebuah hutan. Ong Tiang Lo-o berteriak-teriak. Belakangan datang seorang Chie Chie kecil yang memakai baju hitam. Belakangan datang Yo Chie Chie yang berbicara lama dengan Ong To-ako dan meneliti tongkat bambu ini. Belakangan Ong Tiang Lo-o mati dan ibu pingsan. Yo Chie Chie lalu membawa aku ke kereta, Bersama-sama delapan Chie Chie kecil yang memakai baju putih dan baju hitam. Sebab masih kecil, Keterangan Su Hang Si tak terang dan Buk Ye tidak bisa mengorek sesuatu yang diinginkan dari mulutnya. Buk Ye menghela nafas dan untuk beberapa saat, Semua orang membungkam. Akhirnya Cho An Kang Tiang Lo-o berkata, Tio Kau Chu, putra Han Santong berbicara ayah masih berada di tempat kami. Ia lalu berbicara dengan seorang pengemis yang lantas masuk ke dalam dengan tindakan cepat. Tak lama kemudian, terdengarlah cacian Hong Lim Jie. Pengemis, kau lagi-lagi coba menipu tuan besarmu. Teriaknya. Tio Kau Chu seorang agung dan mulia. Mana boleh jadi ia sudi datang di sarang kawanan pengemis bau? Sudahlah. Lekas-lekas kau hantarkan aku ke Sitian, dunia bakar. Segala akal bulusnya tidak dapat digunakan terhadapku. Buk Ye merasa kagum. Di dalam hati ia memuji pemuda itu, yang setia jujur dan bernyali besar. Buru-buru ia bangkit dan menyambut. Hanto aku. Katanya. Aku berada di sini. Selama beberapa hari kau banyak menderita. Melihat bu Kie, Han Lim Jie terkesiap. Dengan kegirangan yang meluap-luap sedetik kemudian ia berlutut dan berkata. Tio Kau Chu, benar-benar kau berada di sini. Bunuhlah pengemis-pengemis bau itu. Sambil tertawa bu Kie membangunkannya. Hanto aku. Katanya dengan terharu. Para tiang loko ditipu orang dan sudah terjadi salah mengerti. Sekarang segala apa sudah menjadi terang. Dengan memandang mukaku, ku harap Hanto aku sudi melupakan segala apa yang sudah terjadi. Sesudah bangun berdiri dengan mata melotot Han Lim Jie mengawasi para tokoh pengemis. Ia ingin mencaci untuk melampiaskan rasa dongkolnya, tapi sesudah mendengar perkataan bu Kie, ia terpaksa menahan sabar. Tio Kau Chu, kata Cie Hoa Tiang Lo O. Kunjunganmu membuat terang muka partai kami. Kami ingin mengundang kalian dalam sebuah perjamuan sederhana untuk menyambut Tio Kau Chu dan mengaturkan maaf kepada Kau Nio serta Hanto Aku. Ia berpaling kepada seorang murid dan berkata pula. Lekas sediakan meja perjamuan. Murid itu lantas saja mengiakan. Karena memikir ayah hangkatnya dan ingin bicara banyak dengan Ciu Cie Jiat, Bukie tak punya kegembiraan untuk makan minum. Maka itu, sambil merangkap kedua tangannya ia berkata. Aku mengaturkan banyak terima kasih atas undangan kalian. Tapi aku tak bisa membuang-buang waktu karena perlu mencari Gie Ho. Di lain hari aku mau datang berkunjung pula. Kuharap kalian suka memaafkan untuk penolakan ini. Tapi Cho An Kang Tiang Lo O. dan yang lain dua tidak mau mengerti sehingga Bukie terpaksa juga menerima undangan itu. Selagi makan minum, para tetua Kaipang kembali mengaturkan maaf dan berjanji akan menyebar murid-murid Kaipang untuk bantu mencari Cia Sun. Begitu lekas mendapat warta baik, mereka akan segera melaporkan kepada Bengkau, kata mereka. Untuk kebaikan itu, Bukie mengaturkan banyak terima kasih. Biarpun berkepandaian dan berkedudukan tinggi, ia sedikit pun tidak mengunjuk kesombongan. Ia bahkan sangat merendah, sehingga para pengemis merasa kagum dan takluk. Sesudah bersantap, Bukie bertiga segera berpamitan. Para pengemis mengantar mereka sampai sepuluh li di luar kota Lo Wuliong dan mereka berpisahan dengan hati berat. Dengan menunggang kuda-kuda hadiah Kaipang, Bukie, Cie Jack dan Hong Lim Jie meneruskan perjalanan ke selatan dengan mengambil jalan raya. Hong Lim Jie berlaku sangat hormat. Ia tidak berani merendengkan kudanya dengan Bukie dan Cie Jack dan hanya mengikuti dari belakang. Di sepanjang jalan, ia melayani Bukie dan Cie Jack seperti seorang pelayan. Bukie merasa sangat tidak enak. Hanto aku, katanya. Biarpun kaseorang anggota agama kita, kau hanya diharap mendengar segala perintahku dalam urusan-urusan yang resmi. Dalam pergaulan pribadi sehari-hari, kita adalah orang-orang yang sepantar, yang berkedudukan sama tinggi, seperti saudara dan sahabat. Sedalam-dalamnya aku sangat menghormati kepribadianmu. Hong Lim Jie kelihatan bingung dan cengah. Dengan setulus hati aku yang rendah berdiri sama tinggi dengan kau cu, aku sudah merasa sangat beruntung bahwa aku mendapat kesempatan untuk melayani kau cu. Aku bukan kau cu, kata Cie Jack sambil tersenyum. Kau jangan mengunjuk kehormatan yang begitu besar terhadapku. Kau Kounio bagaikan seorang dewi. Jawabnya, bahwa Xiao Jin bisa berbicara sepatah dua patah kata dengan Kounio sudah merupakan kebahagiaan seumur hidup. Xiao Jin hanya khawatir, sebagai manusia kasar. Xiao Jin sering bicara kasar dan untuk segala kekurang ajaran, Xiao Jin mohon Kounio suka memaafkan. Mendengar kata-kata memuja itu yang tulus ikhlas, sebagai manusia biasa, diam-diam Cie Jack merasa girang. Sambil berjalan Bu Kie menanya Cie Jack, care bagaimana dia ditangkap oleh orang-orang Kepang. Si Nona memberitahukan, bahwa hari itu, sesudah Bu Kie meninggalkan rumah penginapan untuk menyelidiki siasat Kepang, badan Chia Sun bergemetaran dan mulutnya ngacol. Ia ketakutan dan berusaha untuk menenteramkannya, tapi tidak berhasil. Chia Sun seolah-olah tidak mengenalnya lagi. Dia melompat dan kemudian roboh pingsan. Pada saat itu, di tengah enam-tujuh orang tokoh Kepang yang lantas menerobos masuk ke dalam kamar. Sebelum keburu menghunus pedang, jalan darahnya sudah ditotok. Kemudian bersama Chia Sun, ia dibawa ke Louliong. Mendengar keterangan itu, Bu Kie manggut-manggutkan kepalanya. Sedari kecil ia memang sudah tahu, bahwa sebagai akibat dari latihan Cie Yang Kocu, ayah angkatnya mendapat serupa penyakit kalap dan kadang-kadang kumat dengan mendadak. Tapi di mana adanya ayah angkat itu sekarang? Kota Raja adalah tempat berkumpulnya macam-macam manusia. Kata Bu Kie akhirnya. Kurasa, dalam perjalanan ke selatan, sebaiknya kita mampir di Kota Raja untuk menyelidiki. Mungkin sekali, dari Ceng Ek Hok Ong Wie Hang aku bisa mendapat keterangan berharga. Cie Jack tertawa. Ke Kota Raja? Ia menegas dengan nada mengejek. Apa benar-benar kau hanya ingin menemui Wie Itsyau? Bu Kie mengerti maksud tunangannya, sehingga paras mukanya lantas saja berubah merah. Memang belum tentu kita bisa menemui Wie Hang. Jawabnya. Tujuan kita adalah mencari Giyahu, kalau kita bisa bertemu dengan Wie Hang, Kou Tau To'o atau Yo Chosu, sedikit banyak kita akan mendapat bantuan. Ku kenal seorang yang pintar luar biasa. Kata Cie Jack sambil tersenyum. Dia seorang wanita cantik. Jika kau cari dia, kau akan mendapat banyak bantuan. Orang-orang seperti Yo Chosu atau Kou Tau To'o tidak akan bisa menyaingi kepintaran nona cantik itu. Bu Kie pernah menceritakan pertemuannya dengan Tio Beng di kelenteng Bie Kelekut, tapi tak urung ia kena disindir juga. Kau tidak pernah melupakan Tio Kou Nio dan setiap ada kesempatan, kau selalu mengejek aku. Katanya dengan suara jengah. Cie Jack tertawa. Apa aku atau kau yang tidak pernah melupakan dia? Tanyanya. Apa kau rasaku tak tahu rahasia hatimu? Bu Kie adalah seorang yang polos dan jujur. Ia menganggap bahwa sesudah berjanji untuk hidup sebagai suami istri, ia tak boleh menyembunyikan sesuatu di hadapan tunangannya itu. Maka itu dengan memeranikan hati ia lantas saja berkata. Ada satu hal yang aku harus beritahukan kepada kau. Kuharap kau tidak jadi gusar. Kalau pantas gusar, aku akan gusar. Kalau tak pantas gusar, aku pasti tak akan gusar. Jawabnya. Bu Kie menjadi lebih jengah. Di hadapan tunangannya pernah bersumpah untuk membunuh Tio Beng guna membalas sakit hatinya Inli. Tapi waktu bertemu dengan Nona Tio, bukan saja ia tidak turun tangan, ia bahkan jalan bersama-sama dengan Nona itu. Sebagai seorang yang tidak biasa berpura-pura, ia tidak berani membuka suara lagi. Tak lama kemudian mereka tiba di kota kecil dan waktu itu matahari sudah mulai menyelam ke barat. Mereka segera mencari penginapan kecil untuk bermalam. Sesudah makan Bu Kie mengurut punggung Ciejak untuk memperlancar aliran darah. Hiat! Yang tertotok sudah terbuka sendiri, tapi otot masih agak kaku dan mengalirnya darah masih kurang lancar. Ilmu menotok keipang memang istimewa. Kata Bu Kie di dalam hati. Ciejak angkuh dan sungkan minta pertolongan, sedang orang yang menotok berlagak lupa. HMM kawanan pengemis itu mati-matian mau coba menolong muka. Sesudah kalah, mereka ingin memperhatikan keunggulan dalam tiam hoat. Karena hawa udara panas, sesudah diurut, Ciejak berkata. Mari kita jalan-jalan di luar, baiklah. Kata Bu Kie. Dengan Bu Kie menuntun tangan si Nona, mereka berjalan sampai di luar kota. Ketika itu Seng Surya sudah menyelam ke barat, dan sesudah berjalan beberapa lama lagi, mereka lalu duduk di bawah sebuah pohon. Disitulah antara kesunyian dan pemandangan alam yang indah, Bu Kie lalu menuturkan segala pengalamannya. Kera bagaimana ia bertemu dengan Tio Beng di kelenteng Biye Lekhut, kera bagaimana ia menemui jenazah Boh Sengkok, pertemuannya dengan rombongan Song Man Kiao dan kejarannya terhadap tanda gambar obor dari Lou Leong, sampai di Lou Leong lagi. Sesudah selesai bercerita, sambil memegang tangan si Nona, ia berkata dengan suara sungguh-sungguh. Cie Jiyak, kau adalah tunanganku dan tak bisa aku menyimpan saja apa yang dipikir olehku. Tio Kownio berkeras untuk menemui Giyahu dan mengatakan, bahwa ia ingin bicara dengan Giyahu. Ketika itu aku sudah bercuriga. Sekarang, makin ku pikir, makin ku takut. Waktu mengucapkan perkataan-perkataan paling belakang suara bergemetar. Kau takut apa? Tanya Cie Jiyak. Bukie merasa, bahwa kedua tangan tunangannya dingin seperti es dan juga bergemetaran. Ku ingat, bahwa Giyahu mempunyai semacam penyakit kalap dan kalau lagi ku mati ya tak ingat segala apa. Jawabnya. Dalam kekalapannya, ia pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap ibu, sehingga kedua matanya buta. Waktu aku lahir, dalam kalapnya Giyahu coba membunuh ayah dan ibu. Sungguh mujur, pada detik yang sangat berbahaya, aku menangis keras dan suara tangisanku itu telah menyadarkannya. Ah aku kuatir. Ku kuatir kuatir apa? Bukie menghela nafas. Sebenarnya aku tak boleh membuka rahasia hatiku ini kepada siapapun jua. Katanya dengan suara hampir tak kedengaran. Aku, aku kuatir Piau Muai dibunuh oleh Giyahu. Bagaikan dipagut tular, Cie Jiyak melompat bangun. Apa? Tanyanya dengan suara parau. Cia Tai Hiap seorang ksatria budiman yang mencintai kita. Mana boleh jadi ia membunuh Inko Wan Yu? Aku hanya berkhawatir. Kata Bukie. Aku merasa syukur, beribu syukur, jika kekhawatiranku itu tidak benar. Tapi andai kata benar Giyahu membunuh Piau Muai, ia melakukan itu dalam keadaan tidak sadar. Hei! Semua gara-gara bangsa Tsen Kun. Cie Jiyak mengjelenggelengkan kepalanya. Tak bisa, tak bisa jadi. Katanya. Apakah racun Sip Hiang Joat Kinsan juga ditaruh oleh Giyahu? Dari mana Giyahu mendapat racun itu? Bukie tak menyaut. Kedua matanya mengawasi ke tempat jauh. Ia tak dapat menembus kabut tebal yang menyelimuti teka-teki itu. Bukie koko. Kata Cie Jiyak dengan suara dingin. Dengan macam-macam kera kau berusaha untuk melindungi Tio Beng. Kalau Tio Kounio benar dua pembunuhnya, mengapa ia berkeras ingin menemui Giyahu dan ingin bicara dengannya? Kata Bukie. Sinona tertawa dingin. Tio Kounio pintar luar biasa. Katanya. Andai kata ia bertemu dengan Giyahu, ia pasti mempunyai siasat lain untuk meloloskan diri. Tiba-tiba nada suara Cie Jiyak berubah lunak dan ia berkata dengan suara lemah lembut. Bukie koko, kau seorang yang sangat jujur. Dalam kepintaran dan mengatur siasat, kau bukan tandingan Tio Kounio. Bukie menghela nafas pula. Ia mengakui benarnya perkataan Cie Jiyak. Sambil memegang tangan si Nona, ia berkata. Cie Jiyak, aku merasa bahwa hidup di dunia seperti hidup dalam siksaan. Kau lihatlah, sekarang aku bahkan harus curigai ayah angkatku sendiri. Aku hanya mengharap bahwa sesudah Tatkot bisa diusir pergi, aku akan bisa hidup bersama dua kau di pegunungan yang sepi, jauh dari pergaulan, jauh dari manusia lain. Aku rasa tak mungkin, kata Cie Jiyak. Kau adalah kau cu dari bengkau. Apabila, atas berkah Tuhan, Tatkot bisa terusir, tugas mengurus negara jatuh di tangan bengkau. Mana bisa kau menikmati penghidupannya yang tenteram itu? Kepandaianku tak cukup untuk menjadi kau cu dan aku pun sebenarnya tak ingin menjadi kau cu. Jika di kemudian hari beban kau cu bengkau terlalu berat, maka aku harus menyerahkan kedudukan itu kepada orang yang lebih pandai. Kau masih berusia muda, kalau sekarang kepandainmu belum cukup, apakah kau tak bisa menambah pengetahuanmu? Mengenai aku sebagai Chiangbun Godwiye Pei, aku pun mempunyai pikulan yang sangat berat. Suhu telah menyerahkan cincin besi Chiangbun kepadaku dengan pesanan, supaya aku mengangkat naik derajat kami. Maka itulah, andai kata kau benar dua menyembunyikan diri di pegunungan, aku sendiri tak punya rejeki untuk menuntut penghidupan begitu. Waktu melihat cincin itu di tangan Tan Yeo Eliang, aku bingung bukan main. Kukuhatir akan keselamatanmu. Kalau punya sayap, aku tentu sudah terbang waktu itu juga. Chie Jiep, siapa yang memulangkannya kepadamu? Sung Cheng Su siau hiap. Mendengar disebutkannya nama Song Cheng Su, jantung bukie memukul keras. Sung Cheng Su sangat baik terhadapmu bukan? Tanyanya. Mengapa kau menanya begitu? Menegasi nona. Ia menangkap nada luar biasa dalam suara tunangannya. Tak apa dua. Jawabnya. Ku tahu bahwa Song Suko sangat mencintai kau. Dia rela mengkhianati partai dan ayah kandung sendiri. Dia bahkan rela membunuh paman seperguruan sendiri. Tak usah dikatakan lagi, terhadapmu dia baik luar biasa. Chie Jiep menengadah dan sambil mengawasi seng rembulan yang baru muncul di sebelah timur, ia berkata dengan suara perlahan. Jika perlakuanmu terhadapku separuh saja dari perlakuannya, aku sudah merasa sangat puas. Aku bukan Song Suko. Jika untukmu aku harus melakukan perbuatan puthau dan putgiet, tidak berbakti dan tidak mengenal persahabatan, biar bagaimanapun jua aku takkan dapat melakukannya. Untukku tak bisa melakukan segala apa. Di pulau kecil kau pernah bersumpah akan membunuh perempuan siluman itu, guna membalas sakit hatinya Inko Unio. Tapi setelah bertemu Muka, kau melupakan semua sumpahmu. Chie Jiep, mana kala terbukti bahwa Tu Leong Tu dan Iai Tian Kiam dibawa oleh Tio Kou Unio dan Piao Muai dibinasakan olehnya, aku pasti takkan mengampuninya. Tapi apabila tak berdosa, aku tentu tak mengambil jiwanya. Meskipun sekali aku hilaf dalam mengucapkan sumpah itu. Chie Jiep membungkam. Mengapa kau diam saja? Apa aku salah? Tanya Bukie. Tidak. Jawabnya. Aku sendiri sedang memikiri sumpahku sendiri yang diucapkan di hadapan Suhudi Menara Ban Hoat Sa'i. Aku merasa sangat menyesal bahwa waktu menerima lamaranmu, aku tak memberitahukan sumpah itu kepadamu secara terang-terangan. Bukie terkejut. Kau kau sumpah apa? Tanyanya. Di hadapan Suhudi, aku telah bersumpah bahwa jika di hari kemudian aku menikah dengan kau, maka roh kedua orang tuaku takkan mendapat ketenteraman di dunia baka, bahwa roh Suhu akan menjadi setan jahat yang akan terus mengganggu ku, bahwa anak cucuku akan menjadi manusia dua hina, yang lelaki menjadi budak, yang perempuan menjadi pelacur. Tak kepalang kagetnya Bukie. Ia berdiri terpaku dan badannya menggigil. Sesudah lewat beberapa lama dan sesudah dapat menetapkan hatinya, barulah ia berkata, Ciejiak, sumpah itu tak boleh dianggap sungguh dua. Gurumu sudah memaksa kau mengecapkan sumpah itu sebab ia anggap bengkau sebagai agama siluman dan aku sendiri sebagai manusia jahat yang tak mengenal malu. Kalau ia tahu hal yang sebenarnya, ia pasti takkan menyuruh kau bersumpah begitu. Air matisin ona lantas mengucur. Tapi-tapi ia sudah tak tahu lagi. Katanya. Tiba-tiba ia menubruk Bukie dan sambil menangis terseduh-seduh, ia menyesapkan kepalanya di pangkuan pemuda itu. Sambil mengusap-usap rambut tunangannya, Bukie berkata, Ciejiak, apabila roh gurumu benar-benar angker, ia pasti takkan mempersalahkan kau. Apakah aku benar-benar seorang penjahat cabul, Jahanam yang tidak mengenal malu? Sekarang memang belum, tapi siapa tahu karena dipengaruhi Tio Beng, di belakang hari kau tidak menjadi manusia yang tidak mengenal malu? Mau tak mau Bukie tertawa. Ah, Ciejiak, katanya. Kau menilai aku terlalu rendah. Apakah kau mengharap mempunyai suami manusia jahat? Si Nona mengangkat kepalanya. Kedua matanya masih basah, tapi sinarnya sinar tertawa. Tak malu kau. Bentaknya dengan suara perlahan. Apakah sudah menjadi suamiku? Kalau kau terus bersahabat dengan perempuan siluman itu, aku sungkan menjadi istrimu. Siapa berani memastikan, bahwa kau tidak akan meneladani Song Cheng Su yang rela melakukan perbuatan terkutuk karena gara-gara paras cantik? Bukie menunduk dan mencium dayi tunangannya. Siapa suruh kau begitu cantik? Katanya. Inilah salahnya kedua orang tuamu yang melahirkan seorang puteri yang terlalu cantik, sehingga kaum pria mabok otaknya. Mendadak saja, di belakang pohon dalam jarak kira-kira tiga tombak terdengar suara tertawa dingin. Huh, huh. Hampir berbareng terlihat berkelebatnya bayangan manusia yang kabur dengan kecepatan kilat. Ciajak melompat bangun. Tio Beng. Serunya dengan suara parau. Suara tertawa itu, memang suara wanita, tapi Bukie masih bersangsi, apakah benar Tio Beng? Perlu apa dia menguntit kita? Tanyanya. Lantaran dia mencintai kau. Jawabnya dengan gusar. Mungkin kau berdua diam-diam sudah berjanji untuk bertemu di sini guna mempermainkan aku. Bukie bersumpah keras-keras, membantah terkaan tunangannya. Ciajak berdiri dengan darah meluap. Tiba-tiba karena mengingat nasibnya, ia menangis lagi. Dengan tangan kiri memeluk pundak, Bukie menyekai rematuah tunangannya dengan tangan baju kanannya. Mengapa kau menangis? Tanyanya dengan suara lemah lembut. Kalau aku menjanjikan Tio Kounio datang di sini untuk mempermainkan kau, biarlah aku dikutuk langit dan bumi. Coba kau pikir, apabila benar aku mencintai dia dan ku tahu bahwa dia berada dekat, mana boleh jadi aku mengucapkan kata-kata cinta terhadapmu. Bukankah dengan berbuat begitu, aku sengaja menyakiti hatinya. Ciajak merasa perkataan itu beralasan juga. Ia menghela nafas dan berkata, Bukie Koko, hatiku sangat tidak tenteram. Mengapa? Aku tidak dapat melupakan sumpahku. Selain itu, Tio Beng pun tentu tak bisa mengampuni aku. Baik dalam ilmu silat maupun dalam kepintaran, aku tak dapat menandinginya. Aku melindungi kau dengan segenap tenagaku. Kalau dia berani melanggar selembar rambut istriku, aku pasti takkan mengampuni dia. Apabila aku lantas mati dibunuh olehnya, ya sudah saja. Apa yang ditakuti olehku adalah, karena disiasatkan olehnya, kau bergusar terhadapku dan lalu membunuhku. Kalau aku mati kira begitu, aku mati dengan penasaran, dengan mata melek, kau benar sudah gila. Kata Bukie dengan tertawa. Berapa banyak manusia sudah mencelakai aku, berbuat kedosaan terhadapku, tapi toh aku tak membunuh mereka. Mana boleh jadi aku bunuh istri tercinta. Ia membuka bajunya dan seraya mengunjuk bekas luka tusukan pedang, ia berkata pula. Tusukan siapa ini? Cie Jiyak, makin dalam tusukanmu, makin dalam pula rasa cintaku terhadapmu. Dengan rasa menyesal dan rasa cinta yang sangat besar, Cie Jiyak merabah-rabah tanda luka itu. Sekonyong-konyong mukanya berubah pucat. Tikaman dibalas dengan tikaman. Katanya dengan suara parau. Di belakang hari andai kata benar kau membunuh aku, aku takkan penasaran lagi. Buru dua Bukie memeluk si nona. Sudahlah Cie Jiyak. Katanya. Kita harus lekas dua cari Giyaw supaya orang tua itu segera bisa menikahkan kita. Setelah menikah kalau kau senang, kau boleh menikam aku lagi beberapa kali dan aku takkan merasa menyesal. Sambil menyandarkan kepalanya di dada Bukie, Cie Jiyak terbisik. Aku mengharap bahwa sebagai laki-laki sejati, kau takkan melupakan perkataanmu di malam ini. Lama mereka berdiam di situ, beromong dua dengan penuh kasih, di antara sinar rembulan yang putih bagaikan perak. Sesudah larut malam barulah mereka kembali ke rumah penginapan. Pada keesokan pagi, bersama Hang Lin Jiyak, mereka meneruskan perjalanan ke selatan. Pada suatu maghrib, tibalah mereka di kota raja. Mereka mendapat kenyataan bahwa rakyat di seluruh kota sedang sibuk membersihkan rumah dan jalan. Dan di depan setiap rumah terdapat hiotu, meja sembahyang. Mereka lalu mencari rumah penginapan dan menanya seorang pelayan mengenai kerepotan itu. Kedatanganmu sungguh kebetulan. Kata si pelayan. Kalian mempunyai rejeki besar, besok adalah hari arak-arakan besar di Hang Sia, kota tempat tinggalnya Kaisar. Arak-arak kenapa? Besok adalah hari pesiarnya Hang Sia, Kaisar. Kejadian ini hanya terjadi satu tahun sekali. Tujuan Hang Sia adalah bersembah yang dikelenteng Keng Siu Siye. Malam ini kalian harus tidur siang-siang dan besok bangun pagi-pagi. Pagi-pagi sekali kau harus pergi di mulut pintu istana Giyok Tek Tian untuk mendapat tempat yang baik. Kalau untung bagus, kau bisa lihat wajah Hang Sia, Hang Hou, Permaisuri, Kuihoi, Selir Kaisar, Putra Mahkota dan Putri Kaisar. Coba kalian pikir, kalau sebagai rakyat jelata kita tidak berada di kota raja mana bisa kita melihat wajah Hang Sia dengan mati sendiri? Terima kasih telah menonton!